Intro Hubungan rumah tangga itu memang ada pasang surutnya Tapi kok saya pasang terus Bu? Wajar, baru juga 2 tahun Saya dulu awal-awal juga sama kayak Mbak Isah Saya berselisih paham sama Bapak Bukan cuma masalah yang besar-besar saja Masalah yang kecil juga sama Bapak Itu juga jadi masalah Contohnya? Ya, macam kebiasaan-kebiasaan kecilnya Bapak Bapak teh udah keburu lapar Bapak udah makan? Udah Kok nggak ada piringnya? Makan gorengan 10 Wow Stop mas Kasih Mbak Oh cek, Mbak? Iya, Mas. Ayo. Eh, Mas. Eh, kembaliannya mana? Oh, kembalian ya? Maaf, Mbak, saya lupa. Mana? Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Halo, Mbak Issa. Bisa datang ke rumah sekarang? Iya, makasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Mbak. Yang? Yang? Ya? Yang, ambilin makanan dong. Bang, ngomong lapar. Bang, dengerin dulu. Tadi-tadi nelfon emak. Terus? Terus kata emak, hari ini emak bakal kedatangan orang yang mau beli rumah emak. Terus? Kata emak, kalau harganya cocok bakal dilepas. Terus? Iya, Mbak, kok terus-terus-terus sih? Iya, Mbak, lapar ambil makanan dulunya, Mbak. Bang, kalau rumah emak beneran dijual gimana, Bang? Lu udah tanya sama emak. Nanya apa? Iya, lu tanya. Mau udah pikir mateng-mateng mau jual rumahnya. Belum. Ya, tanya dulu lah. Halo, Ani. Lagi apa? Kamu suka durian gak? Main ke sini yuk. Kita makan durian sama-sama. Bu Nur, sudah berapa lama menikah sama Pak Sofya? Bunga saja umurnya sudah 16 tahun. Berarti kira-kira sudah 17 tahun saya menikah sama Bapak. Ih, segitu saya penting. Kalau Mbak Isah, sudah berapa tahun? Sudah sayang sama apa tuh kalau dibandingkan Bu Nur malah. Ibaratnya cuma butiran debu. Belum juga dua tahun menikah. Emangnya kenapa sih tiba-tiba tanya seperti itu? Mau tanya. Bu Nur sama Pak Sofyan suka bertengkar. Soalnya saya sama Bang Harun masih perang dingin. Jangan, jangan. Mau ajakin ke rumah Ineke ya? Ih, kok kamu tahu sih? Tadi Ineke nelfon aku. Tanyain aku lagi sibuk atau enggak? Terus aku jawab enggak. Terus dia nanya aku, suka makan durian gak? Aku bilang suka. Terus dia bilang sama aku, main dong kesini. Kita makan durian bareng-bareng. Kau tahu sih. Iya. Tadi Neng Ineke juga telfon aku gitu. Yuk. Yuk. Hubungan rumah tangga itu memang ada pasang surutnya. Tapi kok saya pasang terus, Bu? Wajar. Baru juga dua tahun. Saya dulu awal-awal juga sama kayak Mbak Isha. Saya berselisih paham sama Bapak. Bukan cuma masalah yang besar-besar saja. Masalah yang kecil juga jadi masalah. Contohnya? Ya, macam kebiasaan-kebiasaan kecilnya Bapak. Bapak itu indah suka bersih-bersih. Setiap habis makan, piringnya ditaruh saja begitu di atas meja. Pernah sekali saya bilang, Bapak, sekali-sekali dicuci dong piringnya. Terus? Indah pernah didengar sekalipun. Marah lah saya. Terus terang dingin juga. Dulu, tapi sekarang sudah indah. Saya sudah pasrah. Mungkin memang bapaknya Bapak yang tidak bisa cuci piring. Bu? Sebentar ya. Ada apa sih, Pak? Ibu sudah menyiapkan masakan. Iya. Bapak tahu Ibu sudah menyiapkan masakan. Tapi bukan berarti Ibu sambil cerita. Kalau kita suka bertengkar. Buk, masalah rumah tangga itu bukan untuk disebar-sebarkan ke orang lain. Iya, Pak. Ani, cun-cun. Masuk yuk. Sudah lama banget loh aku gak makan durian. Sama, aku juga. Tapi tunggu dulu ya. Duriannya belum dateng. Udah, Bang, mau cek lagi ya? Emak gimana, Bang? Iya, lo bilang, Emak. Pikir-pikir lagi kau mau jual rumah. Pikir apaan, Bang? Iya, pikir. Mau dijual apa kagak? Lu minum dulu, Pak. Ya, terima kasih, Ibu. Ibu sudah lihat rencana pembangunan ruko kami? Belum, Pak. Oh, ini, Bu. Sudah. Ini, ini rencana dinahnya, Ibu. Nah, ini per masing-masing rukonya. Ini per bloknya. Nah, ini fasilitas jalannya. Oh, seperti itu. Iya, iya. Bagus juga, ya? Bagus banget, Bu. Kalau ini jadi, bakal ada lima perusahaan yang siap untuk menyewanya. Kok seperti itu? Ibu, bayangin aja. Lima perusahaan. Kalau satu perusahaan mempunyai lima puluh karyawan, berarti ada dua ratus lima puluh orang yang tidak menanggur lagi, Bu. Aduh, Pak, tunggu-tunggu. Maaf ya, kagak usah jelas-jelasin soal pengangguran, deh. Ini biar cepet aja, ya. Sekarang, Bapak nawarnya berapa. Berapa lama rendangnya mateng? Ya, sekitar tiga atau empat jam lagi. Oh. Memangnya kenapa, Mba Isha? Mau buru-buru pulang, ya? Enggak. Cuman pengen tahu hasilnya seperti apa. Ya, seperti rendang, lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, lapor. Anda sendiri, sana di dapur. Bunga? Ada apa, Bu? Yang tiba judul lu. Ani, hubungan kamu sama si itu tuh, gimana? Si itu siapa? Aduh, malu-malu. Itu siapa? Bang Udin? Ih, apaan sih? Ini penawaran kami, Bu. Naikin lagi, Pak.